Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube channel Lita Budianti Pada video kali ini Kita akan membahas tentang Langkah-langkah dalam proses pengkodingan Di ICD10 Kita saksikan lagi ya Jangan lupa teman-teman siapkan juga Ada buku volume 2 nya Dari ICD10 versi 2016 Atau kalau misalnya teman-teman Sudah punya versi online ini Juga jauh lebih mudah karena saya juga Pakainya versi online Kemudian siapkan juga buku ICD Volume 1 nya juga dan volume 3 nya juga Karena mereka satu kesatuan Nah sekarang coba Kita lihat ya disini Yang paling pertama penggunaannya itu adalah ICD10 Volume 2 Karena seperti dijelaskan Pada video sebelumnya bahwa Dalam penggunaan ICD itu Volume 2 digunakan sebagai Manual instruction atau Instruksi manual bagi para koder Dalam proses pengkodingan Nah Di volume 2 juga Terdapat beberapa Ketentuan-ketentuan Yang bisa dijadikan Selain sebagai acuan Kemudian juga pedoman Tapi sebagai aturan juga Bagaimana proses kita Mengkode di ICD10 Nih disini saya sudah Tampilkan juga Ada Lihat di daftar isinya ya teman-teman ya Ada how to use the ICD Ini di volume 2 Di poin 3 Ya itu ada 3.3 Basic coding Guidelines Ini panduannya Jadi panduan bagi teman-teman Mahasiswa Maupun teman-teman koder Yang sudah di rumah sakit Tapi ini kenapa ya Harus pakai ini Berarti Itu penggunaannya ada disini Itu di halaman 28 Ini daftar pusakanya Tadi saya bilang Siapkan buku volume 2 nya Karena kita akan membahas Dan mengupasnya Dari volume 2 Walaupun tetap kita tidak meninggalkan Volume 1 dan volume 3 Oke kita Next disini Di 3.3 Ada basic coding Dalam sini ini Panduan basic Atau Panduan paling dasar Dari proses pengkodingan Jadi disini Dalam penggunaan Alfabetical Index Ada beberapa terms Yang tidak termasuk Dalam volume 1 Kemudian Jadi harus Dikonsultasikan Disini Should be consulted Before a code is tested Jadi sebelum kita Menetapkan kode akhir Juga harus tetap disertakan Antara alfabetical index Dan tabular list Alfabetical index itu Ada di Volume 3 Dan tabular list nya Ada di volume 1 Jadi kenapa Selalu harus bersamaan Antara volume 1 Volume 3 Dan volume 2 Oke sekarang Ini Sebelum menetapkan kode Koder harus mengetahui Tentang prinsip Klasifikasi Dan kodifikasi Sehingga bisa menetapkan Apa namanya Proses Latihan yang terus menerus juga Disini adalah Ada Following a simple guide Intended To assess The occasional user Of the ICD Jadi yang pertama itu Bahwa Disini saya kasih ada Beberapa notes Yang pertama Jika pernyataannya Penyakit Cedera Atau kondisi lain Maka dia akan Masuk ke dalam Bab 1 Sampai dengan Bab 19 Ya Atau Ini bab Selanjutnya itu Adalah Bab 21 Dan bab 22 Itu Lihat section 1 Dari index Jadi teman-teman harus Buka lagi Ini saya kasih lihat ya Bab 1 Kan dari volume 1 Itu ada Beberapa bab Ada 22 Ada 22 Bab Jadi dari mulai ini Sampai dengan Bab 19 Mana bab 19 Ini Ini sampai dengan Injury Poisoning And certain Other consequences Of external causes Itu masuknya ke Section yang mana Kemudian Tadi kita balik lagi Kesini Yang ini Jika pernyataannya Penyebab luar Kejadian Penyebab luar Atau kejadian lain Yang diklasifikasikan Pada bab XX Ya Lihat section 2 Pada index Jadi disini Dibagi Bahwa terdapat Statementnya itu Kalau misalnya Dia adalah Disis Itu berarti Masuknya ke sini Disis Cedera Atau kondisi lain Masuknya ke Section ini Tapi kalau misalnya Pernyataannya Atau statementnya itu Adalah penyebab luar Atau kejadian lain Maka Lihatnya di Section selanjutnya Jadi itu sudah ada Ketentuannya Seperti itu Kemudian Locate the lead term Jadi ini Kalian harus bisa Menentukan lokasi Lead termnya itu Udah dimana Apakah tadi ya Untuk Disis Injury itu Umumnya Katanya Menggunakan Kata benda Kata benda Known for the Pathological Condition Jadi Ini bisa jadi Memerupakan kata benda Untuk kondisi patologis Walaupun beberapa Kondisi itu Memang Diekspresikan Atau ditunjukkan Dengan kata sifat Maupun eponim Atau nama orang Itu juga bisa jadi Ada di alfabetical index Itu jadi harus dicek Ini apa ya Lead termnya ya Kemudian Read the be guided Ini jadi katanya Lihat catatan Di bawah lead termnya Ada apa sih Dari lead term tersebut Kemudian Baca lagi Yang keempat ini Baca semua term Yang diberikan Gambar kurung Ataupun ada Parentesis Jadi ini bisa jadi Karena dia akan Bisa jadi Tidak berpengaruh Terhadap kode akhir Namun ada juga Yang ini As well as any terms Indented under The lead term This modifiers May be affect The code number Jadi bisa jadi Ketika kita mencari Di Keterangan di bawah Lead term tadi Itu bisa jadi Tidak berpengaruh Terhadap kode Atau bisa jadi Justru berpengaruh Jadi lihat apakah Modifier ini Bisa berpengaruh Atau tidak berpengaruh Terhadap kode akhir Sampai semua kata Hingga Until all the words Hingga semua kata Dalam diagnosis Expression Atau kata-kata Dalam diagnosis tersebut Bisa harus Benar-benar Diperhatikan Atau benar-benar Dijadikan sebagai Pertimbangan Bagi koder Kemudian yang nomor 5 Ini follow carefully Any cross reference Ini ada Potunjuk silang Nanti lihat videonya Bagaimana cara Menggunakan volume 3 Bagaimana cara Menggunakan volume 1 Karena disitu Kita akan saling terkait Antara video ini Dengan video Yang how to use ICD Eh how to use Volume 1 Dan how to use Volume 3 Karena disitu Ada ketakan ketemu Apa cross reference Apa itu Modifier Kemudian tadi Apa lagi ya Li-term Gitu ya Jadi disini Dalam Alphabetical index Nanti katanya gitu Jadi ada cross reference Yaitu C dan C also Kapan koder Menggunakan C Dan kapan Menggunakan C also Jadi kalau C itu berarti Ketentuannya Dia harus melihat Karena bisa jadi Tadi berpengaruh Tapi kalau C also Ini hanya Pertimbangan kedua Jadi kalau misalnya Memang tidak ditemukan Dia bisa melihat C also Atau Tidak sesuai dengan Hasil konsultasi Dengan dokternya Karena dokter yang menulis Diagnosisnya Ingat ya Teman-teman koder Tidak menulis Diagnosis Tapi dokter yang menuliskan Diagnosis koder Hanya menetapkan kodenya Jadi Arti tadi Si dan si also Found In the alphabetical Indic Karena di alphabetical Indic akan ketemu Si dan si also Kemudian nomor 6 Disini Refer to tabularis Istufarifan Jadi disini Nomor 6 ini Adalah Ketentuan Yang menyebutkan Bahwa saatnya Koder itu Merujuk ke volume 1 Juga Gitu Jadi ketika dia Sudah mencari Dari volume 3 Alphabetical Indic Kemudian dirujuk Jangan langsung Menetapkan kode akhir Harus dilihat lagi Di volume 1 Dipastikan Jadi kalau misalnya Teman-teman bilang Kenapa sih harus Menggunakan Terutama yang mengambil Penelitian Dimana sih kita harus Mencari referensi Menyatakan bahwa Volume 1 itu Tetap harus dipakai Dan Apa namanya Harus digunakan Ketika Koder menetapkan Kode akhir Karena disini Sudah ada ketentuan Sudah ada Dituliskan bahwa Ketika kita sudah Menemukan dari Alphabetical Index Kemudian kita harus Tetap merujuk Ke volume 1 Salah satunya adalah Kita harus menemukan Point dust Disini With a dust In the fourth position Means that Three is the fourth Character to be found In the volume 1 Jadi disini Akan ada keterangan Bahwa Koder itu harus Mencari karakter keempat Jadi subdivisi Karakter keempat Itu salah satunya Walaupun sebenarnya Ada beberapa alasan Kenapa kita harus Tetap merujuk Ke volume 1 Karena bisa jadi Pemengaruhi kode Akhir Kemudian nomor tujuh Be guided by any inclusion Or exclusion terms Under the selected code Or under the chapter block Or category heading Jadi ketika nanti kita Mengecek di volume 1 tadi Ada keterangan Apakah dia ada Exclusionnya apa Exclusion Exclusionnya itu apa Kemudian ada Bisa jadi di bawahnya itu Ada Keterangan Keterangan Baik itu ada di bawahnya Bab Kayak exclude Include Yang kemarin kita sudah Bahas di videonya Coba ditonton Kemudian ada lagi Karakter yang di bawahnya Blocknya itu ada Keterangan lagi Misalnya hanya Inclusion ini Hanya berlaku pada Block tersebut Atau kategori heading Jadi hanya ada di Beberapa poin-poin Tertentu yang sudah Ditandai oleh ICD Kemudian yang ke-8 Adalah Assign the code Jadi boleh menetapkan Kode akhir Itu step-stepnya Walaupun kemudian Ada keterangan Disini bahwa beberapa Panduan spesifik Untuk pemilihan Penyebab Atau condition To be coded And for coding Condition selected Are given in section 4 Jadi nanti Ada lagi Aturan lagi Apabila ditemukan Beberapa kode-kode Nah Di beberapa video Dalam youtube channel Saya ini Sudah disediakan juga Seperti misalnya Ketika kita pernah membahas Di video tentang Endokrin ya Kalau gak salah Disitu ada Tentang pemilihan Pemilihan Kode utama Pada kasus DM Nanti teman-teman Harus cek juga Disitu Itu salah satu Penggunaan dari Specify Jadi tidak hanya Melihat dari 8 stase tadi Dari 8 langkah-langkah Ini juga Tapi ada beberapa Keterangan-keterangan Tertentu Yang mengikuti Pada kasus-kasus Tertentu Itu Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih